Intro Halo Tribuners, aku Pegasetia, inilah berita terkini yang lagi hype banget Intro Hasil survei politik nasional Universitas Bakri Mengatakan bahwasannya Tribuners, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul daripada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Berikut informasi selengkapnya Berdasarkan hasil survei tersebut, Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo memimpin dengan angka 28,3% Diikuti calon presiden yang dideklarasikan Partai Nasdem, Anies Baswedan, 18% Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, 17,8% Di peneliti laboratorium politik Universitas Bakri, Muhammadri Andika Kurniawan memprediksikan Tiga nama tersebut yang akan maju di Pilpres 2024 nanti Andika juga memprediksikan, untuk calon wakil presiden adalah sejumlah nama yang berada di bawah tiga capres tersebut Ada pun sejumlah nama yang berada di beringkat 4 hingga 10, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan angka 14,6% Tribunan sebagai informasi, survei ini dilakukan terhadap penduduk Indonesia di 34 provinsi di Indonesia pada tanggal 12 sampai 27 Desember 2022 lalu Survei dilakukan dengan media saluran telepon seluler dengan penentuan respon dan menggunakan metode home location register Kemudian, survei ini akan memiliki margin of error kurang lebih 2,8% hingga 3% Dengan tingkat kepercayaan 95% dari total 157 juta database nomor ponsel operator seluler Tribuners itulah tadi hasil survei politik nasional Universitas Bakri yang mengatakan bahwa saya Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu Well, that's information for today Don't forget like, comment, and subscribe Dan pantengin terus channel Terbun Batam setiap hari Aktifkan juga lonceng notifikasinya Bye Terima kasih telah menonton!